Polisian di Solo, Jawa Tengah yang mengusut kasus temuan kerangka manusia dicor dalam sebuah drum kembali menemukan kerangka lain. Bagaimana hasil penyidikan polisi? Berikut laporannya untuk Anda. Pihak kepolisian di kota Solo, khususnya Polsek Grogol, terus mendalami kasus penemuan mayat yang dicor di dalam drum di bawah jembatan di Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Sukuharjo, beberapa hari lalu. Sabtu siang, polisi kembali mendatangi lokasi penemuan jasad, mengambil sisa tulang yang masih menempel pada corsemen. Pasalnya ketika kedatangan pertama saat mengevakuasi jasad, polisi hanya membawa tulang-tulang dan drum, sedangkan yang di corsemen sengaja ditinggal. Sisa tulang tambahan ini kemudian dibawa ke RSUD Dr. Muwardi untuk diperiksa. Dari masyarakat masih ada sisa-sisa tulang, namun demikian kita belum bisa memastikan itu tulang korban kemarin atau tidak, nanti tulang teman ini kita jadikan satu di forensik di Muwardi, apakah itu ada kaitannya atau tidak. Mayat di corsemen dalam drum ini ditemukan Jumat sore dua hari lalu. Hasil sementara pemeriksaan forensik menyebutkan, usia mayat di atas 25 tahun, namun di bawah 60 tahun. Berjenis kelamin laki-laki, dan diperkirakan korban sudah meninggal dunia lebih dari dua bulan lalu. Abdullah Fakir, melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.